Hai telah terjadi banyak kegiatan di tempat ini baik ada sesi pemijatan permainan Uno ada yang sibuk mandi ada yang sibuk berdandan kita lihat satu-satu ada yang sibuk menghubungi ini jangkar ada yang sedang galau ternyata cintanya sudah dinyatakan tapi belum di diset jangan sampai di rejek ada yang sedang berkerumun ya bahkan ada juga yang sedang asik memainkan permainan Uno inilah dosen kami tapi dia bagian dari keluarga fake on choir Uno ini memiliki Uno ini memiliki kepanjangan U itu umat n itu negara O itu orang jadi untuk negara orang ya di sini ada kita lihat si Bapak Tiko mau berjangkar tapi ternyata badai terlalu mengamuk badai mengamuk ya Tuhan gelombang pun mengamuk inilah tempat kediaman kami sangat indah elit dan bahagia dinding kami dinding kaca dan ini merupakan satu kebahagiaan karena kegiatan kami di dalam sini dapat dilihat oleh semua orang Mari kita wawancara kepada seorang tokoh masyarakat Kiai Haji al-sabatiko eh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam shalom eh mau tanya ini Pak sebagai tokoh masyarakat di tempat ini apa tanggapan anda melihat orang-orang muda seperti kumpul kebo ya tentunya kami merasa sangat bangga ketika kami pelayanan memang harus siksa setengah mati ya susah tapi setengah mati waktu kami di kendari kami juga sering tidur begini dan sampai sekarang kami juga tidur begini dan mungkin pada saat kita akan balik ke menadu mungkin kita semua kena akan terkena paru-paru basah ya karena kita tidur di lantai jadi mungkin ya akan terkena paru-paru basah ya ya begitu oke terima kasih apa tanggapan anda tentang ya kalau di Indonesia kumpul kebo karena di Toraja ini kumpul Tedong eh selagi Bupati belum larang belum 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 ada belum ada pembongkaran sama sekali kami masih tetap lanjutkan tapi tidak ada kumpul-kumpul kebo kumpul Tedong kumpul apapun tidak kami masih dalam porsi normal ada pembatas pembatas jalan begitu mari kita lihat seorang bapak yang dikelilingi oleh cewek-cewek jadi ini salah satu fungsi kumpul Tedong ya dan ini Tedong-Tedong berkualitas mari kita mari kita tanyai bapak om ini om-om ini ya om-om yang sedang asik kumpul Tedong apa pendapat anda dikelilingi oleh Tedongs yang paling pertama apa ya yang paling pertama itu bau ya inilah bapak yang sedang asik kumpul kebo dia dikelilingi oleh wanita-wanita dan ya ada Tedong bonga Tedong bonga Tedong weh Mane sahabat Tedong bonga Tedong apa lagi ya itu sudah jadi mari kita tanya Ibu Presiden dia ini merupakan ini ini adalah persiapan untuk memasuki hari rakyat jadi ini ini akan disumbangkan di peralatan peralatan ya ya ini merupakan peralatan pribadi bersifat personal karena ini merupakan wujud nyata dari yang abstrak jadi hal-hal yang abstrak ini wujud nyatanya begitu ya ini ini saya mau jelaskan namanya satu persatu ya ini adalah tempurung tempurung kelapa yang lebih fermentasi dengan bantuan jamur sehingga dia sepertinya elastis fleksibel ya jadi dia ya bagus dia dia tidak dia tidak kaku maaf Pak ini punya saya tolong tolong nggak bisa nggak bisa ini punya saya sering pakai tolong ditutup ya mohon maaf silahkan pergi pergi jangan-jangan ini contohnya ya ya kita lihat coba Pak sini Pak ini contohnya ya ini abstrak ini ya abstrak wujud nyatanya itu tadi tadi setelah saya memakainya bolong Pak disini jadi langsung disimpan aja Pak ya kalau Anda mau lihat yang lebih real lagi saksikan pertunjukan kami pukul 2.00 pagi kami akan menelusuri setiap lorong-lorong yang ada di kantor ini terlihat begitu horor ya dan ketika kami menelusuri tim eh buser untuk mata-mata ya ini Aduh terlalu abstrak ini ya demikianlah rangkaian acara evangelisasi pada malam hari ini semoga ini bermakna ya dari kegiatan bermain kegiatan kumpul kebo dan juga penelusuran hal-hal yang gaib yang ada di sini semoga ini semua bermakna buat kalian dan kami di tempat ini untuk itu diun ya kenapa ya di luar sekarang ini sudah turun salju kami sudah berada di kedinginan sekitar 0,3 skala Richter derajat sorry sorry maksudnya 0,2 derajat celcius jadi disini agak dingin tapi ya Fahrenheit ya ya Fahrenheit tapi disini karena kami menggunakan alat pemanas ruangan ya kaca ini terbuat dari batu barah jadi kami merasa hangat disini makanya walaupun turun salju di luar kami biasa-biasa saja ya kami biasa-biasa kulit kami tetap kencang halus dan membahan ya karena ya ini ada bari karena kami menggunakan oriflame ini dia bagian pakar oriflame Mari kita tanyakan kepada Ibu pakar oriflame dengan dengan tema jangkar ya selamat pagi ibu selamat pagi ya ini Ibu oriflame dengan gambar atau logonya jangkar ya bagaimana perkembangan oriflame di Indonesia Anda sebagai manajer oriflame ya Anda harus mengetahui perkembangan grafik ya ini dia bapak-bapak oriflame ini bagian oriflame Mari Mari duduk disini hahaha hahaha Mari 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 Bapak oriflame Mari ke tempat sini ya dia coba kita lihat kulit wajahnya kencang ya terdapat kristal-kristal ya kita lihat bagaimana kulit-kulitnya Coba kita perhatikan ya ya lihat wajahnya halus ya bagaikan kristal benjolan-benjolan kristal ini bagian jadi demikianlah kegiatan kita malam hari ini sampai jumpa di kegiatan selanjutnya karena cuaca saat ini sudah mulai dingin ya saat ini kita sudah berada di kedinginan sekitar 0,1 juta 0 Fahrenheit jadi kita akan segera melihat asli Minangkabau halo 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 Buddhah untuk acara selanjutnya diserahkan kepada bapak Kiai al initiate Muhammad Saidul dia kom SUBSCRIBE kates mic malthalku we Wui mau prosesusi mau apa ini Ben Halo selamat malam ya abad ah nggak tahu juga abis pagi kita woi 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 selamat malam pemirsa jumpa lagi bersama kami diungklavikon choir yang akan membahas berita seputar choir setajam saya ulangi mengupas berita dianggap dianggap menanggap dianggap mana kok dianggap 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 dianggap